Wali kota Solo Gibran Raka Buming Raka kembali buka suara tentang pinangan bakal capres Prabowo Subianto untuk maju bersama di Pilpres 2024. Putra sulung Presiden Jokowi itu tidak menolak tawaran menjadi pendamping Prabowo. Ia hanya menyinggung soal mahkamah konstitusi. Seperti diketahui peluang Gibran untuk maju Pilpres 2024 sebagai cawapres terganjal Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Pasal 169 Huruf Ki. Yang mencaratkan usia capres maupun cawapres harus 40 tahun ke atas. Undang-undang tersebut tengah dikugat di MK dan para hakim MK belum memutuskan. Jika gugatan dikabulkan, Gibran yang berusia 36 tahun bisa berlagak di Pilpres 2024. Ditemui tribun Solo di kantornya pada Senin 9 Oktober 2023, Gibran juga kembali menegaskan bahwa dirinya sudah berkali-kali dilamar Prabowo agar mau menjadi wakilnya. Saat ditegaskan tentang jawaban dari permintaan Prabowo itu, Gibran kembali menyinggung soal batas usia. Seperti diketahui, Gibran saat ini merupakan kader PDIP yang terang-terangan mengusung Ganjar Pranowo sebagai bakal capres. Sedangkan Prabowo adalah bakal capres dari kubu berbeda Koalisi Indonesia Maju yakni Gerindra, Golkar, PAN, dan Demokrat. Pindangan Prabowo pun telah dilaporkan Gibran ke pimpinan PDIP termasuk Sang Ketua DPP Puan Maharani. Suara dukungan agar Gibran menjadi wakil Prabowo memang mengalir deras diantaranya dari para relawan Jokowi. Terkini, aspirasi pencolonan Gibran disampaikan solidaritas ulama muda Jokowi atau Samawi usai menyatakan dukungan kepada Prabowo sebagai bakal capres di rumah Prabowo di Kertan Negara 4 Kebayoran Jakarta Selatan pada Sabtu 7 Oktober 2023 malam. Menurut Nahdi, Prabowo-Gibran adalah pasangan yang serasi dengan orientasi saling melengkapi. Usulan Samawi dianggap Gerindra sebagai kode keras Presiden Jokowi dalam mengarahkan dukungannya di Pilpres 2024 ini. Muzani pun mengatakan Prabowo sangat menghargai usulan Samawi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!